Intro Orang belajar Al-Quran Seperti tadi dikemukakan Ba'adal Maghrib menjelang Isya Memosisikan Al-Quran itu Sebagai pedoman berkehidupan Yang langsung difirmankan oleh Allah Dan diperintahkan kepada Rasulullah SAW Untuk, ingat ini kalimatnya Disampaikan dan diajarakan kepada umatnya Ingat ya Bukan hanya disampaikan Tapi disampaikan dan diajarakan kepada umatnya Al-Quran ini sudah viral Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW Itu sudah viral Tentang berita kedatangan Nabinya Dan berita tentang ayat-ayat yang akan dibawa dan diajarkan oleh beliau Dari mana kita bisa mengetahui Di antara bukti validnya adalah Doa Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Alayhimassadam Ketika tuntas meninggikan bangunan Ka'bah Lalu kemudian keduanya berdoa di dekat Ka'bah itu Di antara sekian doa yang dipanjatkan Nanti diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah Di ayat 129 Keduanya berdoa A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Waba'af Fihim Rasulam Minhum Nah tidak sampai sini kalimatnya Kalau sampai sini Berarti yang diutus cuma Rasulnya saja Tapi selanjutnya Yatnu alayhim Ayatika Yatnu alayhim Perhatikan kalimatnya Ayatika Mengajarkan Kalimatnya ingat ya Saya tadi ulang-ulang ingin menegaskan Bukan tidak hafal Tapi ingin menegaskan kalimat yang saya garis bawahi Perhatikan kalimatnya Rabbana Waba'af Fihim Ya Allah Tuhan yang merawat kami Yang menjanjikan Memenuhi seluruh kebutuhan kami Yang memperhatikan kami Karena Rabb itu punya makna Rububiyah Rububiyah itu diantara maknanya nanti Ada makna perawatan Pendidikan Pemenuhan kebutuhan Perhatian Itu kalimat pertama yang diperkenalkan oleh Allah Sejak kita ada dalam kandungan Usia 4 bulan Ruh ditiupkan Itu di Al-A'raf Ayat 172 Di Rabb itu kalimat pertama Kata Allah Apakah engkau komitmen Akan menjadikan Aku sebagai Tuhan Yang nanti akan merawatmu Memberikan kebutuhanmu Memaafkan kalau salah Mengampuni kalau berbuat dosa Menunjukkan jalan-jalan kebaikan Lalu kita katakan Ya Allah Kami bersaksi Kabur syahadat Maka dengan kalimat itulah Kita sering memohon Karena telah terjadi komitmen diantara kita Kalau kita menuhankan Allah Kita menyembah Allah Nanti hak kita minta apapun Sepanjang itu baik dan memaslahat Allah berjanji mengabulkan Karena itu fikir doa itu begitu Kalau kita memohon itu pasti dikabulkan Sepanjang permohonan itu Ada maslahat untuk kehidupan kita Itu ada di Quran Surah kedua nanti Ayat 186 Kalau hambaku kapanpun berdoa Sepanjang isi doanya baik Dan ada maslahat untuknya Kata Allah aku kabulkan Kalau dia belum siap sekarang Nanti tunda sejenak Aku berikan Kalau tak cocok di dunia Aku berikan di akhirat Sifat doa itu pasti dikabulkan Tapi kapan itu dikabulkan Faliastajibuli Maka komitmen yang telah kita bangun Dengan Allah Dalam bersyahadat itu praktikan Kalau benar menuhankan Allah Menuhankan dengan sempurna Minta kepadanya Penuhi haknya Tunaikan kewajiban kita Diminta solat-solat Diminta jujur-jujur Diminta bakti pada orang tua Bakti Dikatakan jangan riba Jangan riba Dikatakan misalnya bangun hubungan baik Bangun hubungan baik Dikatakan jangan berselisih Jangan berselisih Kalau ini diikuti kita minta Pasti dijawab Hanya maksiat yang menghambat doa itu Hanya maksiat Ini gelas nih Ini kosong Saya menyampaikan sesungguhnya kan Ini gelas Ini ada apa Tutupnya Dan gelasnya kosong Betul tidak Salah apa saya Ada susunya Ada kopinya Ada tehnya Jadi gelasnya kok Kalau kosong Kan bisa diisi apapun Ini yang mau saya sampaikan Saya tidak minta susu malam ini Saya tidak minta teh Saya ingin katakan gelasnya kok Kalau kosong Bisa diisi apapun Ini sepidol dimasukkan masuk Masuk Pisu dimasukkan masuk Air dimasukkan masuk Masuk Yang jadi masalah adalah Ketika gelasnya ditutup Begini Tuh Belum saya terangkan Bayi sudah ada yang nangis tuh Sedih Gelasnya ditutup Begini Ketika gelasnya ditutup Apakah spidolnya masih bisa masuk Kita memang mencoba Memasukkan ini Tapi berbalik Tak masuk Bukan kita tidak mau Masukkan Kita masukkan Cuma tidak masuk Dimasukkan pakai tisu Tidak masuk Bukan tidak memasukkan Dimasukkan Tidak masuk Itulah maksiat Jika maksiat sudah dikerjakan Yang haram masuk Dalam tubuh seseorang Saya tidak ingin mengatakan Masuk tubuh kita Karena tipikal orang beriman Imannya tak akan bersatu Dengan maksiat Kalau seseorang mengerjakan Maksiat Masuk ke dalam dirinya Itu yang menjadi sekat Bukan Allah tidak mengabulkan Dikabulkan Tapi tidak masuk Balik Kan ada penghalangnya Tumma Dekaran rajula Yutilus safara Ash'at aghbara Yang mudu yadaihi ilas semai Fakala ya rabba ya rabba Fakala rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Anna yustajabu lithalika Famat amu haramun Mashrabu haramun Malbasu haramun Waghudia biharamin Nabi mengisahkan tentang Seorang lelaki menempuh Perjalanan jauh Menempuh perjalanan jauh Yang diniatkan untuk ibadah Itu mengabulkan doa Mengabulkan doa Ingat Dua kali lebih cepat Dibandingkan dengan orang diam Anda datang ke sini Dengan niat Niatnya betul-betul Untuk ibadah Anda datang ke sini Niatnya untuk sholat Anda datang ke sini Niatnya untuk menuntut ilmu Tidak ada yang lain Bukan nyambi Akhi ketemuan yuk Dimana Di masjid ad-doa saja Sambil ta'lim Sambil ta'lim Agendanya ketemuan Ya ta'limnya Nyambi Yang dimaksud bukan ini Yang dimaksud murni ta'lim Yang dimaksud murni untuk ta'lim Yang dimaksud murni untuk ibadah Maka berlaku hadis Dabi Sallallahu Alaihi Wasallam Marahu Abu Derda Yang dirayatkan oleh Sahabat Abu Derda Radhiallahu Ta'ala Anhu Kemudian dikutip oleh Al-Imam Ibn Majar Rahimahullahu Ta'ala Dalam kitab sunannya Kalau ada orang menempuh perjalanan Sekalipun di jalannya berliku Ta'lim itu beda dengan syariah Syariah itu jalan depan Lebar Luas Nyaman Ta'lim itu kadang jalan Bisa sempit Bisa panjang Tapi berliku Kadang naik turun Kadang gak kelihatan ada lubangnya Kadang gak mudah Di tengah-tengah ada hujan Itulah ta'lim Tapi gak sia-sia Nanti ditampakkan di akhirat Ya sekarang Ilmal yakin Ainul yakinnya Saat sakaratul maut Hakul yakinnya Saat pulang kembali kepada Allah Nanti saat sakaratul maut Ditampakkan hasilnya Pahala itu ditampakkan Sebelum meninggal Kalau ingin cepat Lihat silahkan Tapi gak mungkin Kecuali mendekati ajal Mendekati ajal Maka ditampakkan itu Ada pahalanya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diperintahkan Malaikat catat Setiap langkahnya Peluhnya Keringatnya Dicatat untuk meringankan Langkah dia ke surga Hadisnya belum selesai Dan setiap Malaikat diperintahkan Membentangkan sayapnya Memberikan riba Kepada penuntut ilmu itu Sejak dia keluar dari rumahnya Dari kantornya Dari jalannya Diantara makna riba Malaikat itu Mengaminkan doa Yang ia mohonkan kepada Allah Maka di jalan Isi dengan zikir Isi dengan doa Nah ini orang ini Dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menempuh perjalanan Dan itu cepat Mengabulkan doa Seharusnya Yang kedua Yang mudu yadaihi ilas Dia mengangkat tangannya Ke langit Ya saya share sedikit Cara mengangkat itu Kan macam-macam ya Ada yang begini ada Nanti ada yang satu telunjuk Yang khatib jumat Begini ada Nah kalau kita berdoa Biasa Itu salah satunya Bisa Ini karena saya pegang mic Bisa Adik bangun sebentar Pegangkan sedikit Kurang lebih seperti ini ya Kelihatan? Belum saya mulai Belum diapa-apakan Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa Belum saya mulai Udah kelihatan Imannya kuat sekali Ini ya Ini tangan nih Ya Yang depan Kanan kiri Kelihatan ini Oke Nah seperti ini Ini disatukan begini Ya paling gampangnya begini Ini kan ada garis-garis nih Di kanan kita nih Kiri ada garis-garis Kalau sayang Kebiasa dia Menyatukannya Pas itu ketemu garisnya Tarik kesini Sini Jelas Ini yang dimaksudnya Mudu yadaihi ilas Nanti semakin tinggi permintaan Misalnya kasusnya itu Kasus luas Tinggi seperti istisqa Minta hujan Nah itu semakin naik Biasanya begini Dan bukan menutup Tapi kebuka Begini Tapi yang standar itu begini Jelas Nah ini Ini yang mudu yadaihi ilas Mengangkat tangannya Ke langit Maksudnya mengarah Begini Nah ini Orang yang berdoa Dengan mengangkat tangan Jazakallah khair Itu dalam fiqih Dalam hadis Diisyaratkan Lebih cepat Dikabulkan Dibandingkan dengan Yang diam Yang tidak mengangkat tangan Tapi nanti ada Kondisi-kondisi Kapan mengangkat tangan Dan seperti apa Hadisnya Ada seorang berkonsultasi Pada nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Bagaimana kalau saya Berdoa mengangkat tangan Kata nabi Bagaimana kalau ada orang Meminta kepadamu Dengan menjulurkan tangannya Begini Tolong pak Tolong Kata orang itu Ya Rasulullah Saya malu Kalau saya gak kasih Maka Allah Lebih pekar Dan sangat merasa malu Kalau ada hambanya Menengadahkan tangannya Dan tidak mengabulkan Sepanjang itu baik Dan bermasalah Ketiga Dengan Al-Asma'ul Husna Al-Asma'ul Husna Orang itu berkata Ya Rab Ya Rab Berdoa dengan Al-Asma'ul Husna Diawali dengan Al-Asma'ul Husna Menyebut namanya Sesuai dengan Kebutuhan kita Allah punya beragam nama Yang dikenal dengan Al-Asma'ul Husna Bukan sekedar Untuk dihafalkan Tapi nama-nama itu Mencakup Semua kebutuhan kita Dan kita bacakan Sesuai kebutuhan Misal Memohon Rizki Ya Allah Ya Razak Memohon Ilmu Ya Allah Ya La'alim Memohon Diberikan kekuatan Dan kesabaran Atas musibah Ya Allah Ya Sabr Dimohon Diberikan solusi Dari persoalan Yang menjangkiti Ya Allah Ya Al-Fattah Di semua jenis Masalah kita Solusinya Minta pada Allah Dengan nama itu Dalilnya Quran Surah ke-17 Di ayat 110 itu Ya Allah Berfirman Kalau anda punya masalah Kata Allah Hambaku Kalau engkau punya masalah Minta Sebut nama ku Allah Atau minta Al-Rahman Atau pilih nama Dari Al-Asma'ul Husna Sesuai dengan kebutuhanmu Gak harus kita minta semua Ya Sebut salah satu nama Yang sesuai dengan kebutuhan kita Dan laki-laki yang dikisahkan Di awal tadi Dia melakukan Tiga pekerjaan ini Menempuh perjalanan jauh Mengangkat tangannya Plus Memulai dengan Al-Asma'ul Husna Tapi apa jawaban Nabi Bagaimana doamu Bisa dijawab Sampai kepadamu Sementara Pakaianmu ini Asalnya dari maksiat Anna yustajabu lithalika Matamu haram Ya Makanannya dari sumber yang haram Mashrabu haram Minumannya dari sumber yang haram Malbasu haram Pakaian dari sumber yang haram Apa enggak malu Sama Allah Datang ke masjid Berdoa Ya Allah Berikan aku solusi Dari masalahku Sementara Pakaian yang dikenakan Hasil dari korupsi Ya Allah Berikan aku hidayah Sementara di handphonenya Terkumpul Gambar-gambar yang tak pantas Video-video yang tidak layak Dilihat Apa enggak malu Anda solat Memasukkan handphone Kedalam saku Di dalamnya penuh Dengan gambar maksiat Bagaimana bisa Dijawab doanya Bagaimana bisa Khusyu solatnya Apa enggak malu Datang kemudian Kepada Allah Menggunakan kendaraan Hasil dari Yang dilarang Itu yang kemudian Menghambat Keberkahan itu datang Itu yang menjadikan Nafsu berpetualang Itu yang menjadikan Enggak pernah cukup Dapat uang Enggak cukup Punya sepeda Pengen motor Punya motor Pengen mobil Punya mobil Pengen pesawat Harta Masih banyak Pengen ini Pengen itu Enggak ada yang kepake Kalau dinikmati Kalau dinikmati Dengan cara yang benar Dirasakan Ada kemuliaan Didapatkan Ada keberkahan Dirasakan Itu yang manfaat Tapi hati-hati Kalau di lemari Anda pulang dari sini Dicek banyak pakaian Dan bahkan belum pernah Digunakan untuk ibadah Yang ini belum pernah dipakai Solat Sudah pengen pakai pakaian yang lain Itu motor yang di luar Banyak itu Sudah pernah belum dipakai Masjid Sudah pernah dipakai Kemudianmu Berapa kali Itu sepeda yang anda koleksi Di rumah Pulang ke rumah Cek Yang sering dipakai Di kesempatan pagi Bahkan sejak selesai Solat subuh Pernah nggak dibakai ke masjid Jangan-jangan ke masjid Jalan kaki Sepedanya pakai sepeda Halo Kan dihisap Kan dihisap Ya tidak salah Cuma dihisap Ini yang menghambat Maka seperti itu Ini gelas Kosong tertutup Kata nabi Anri ustazah Bully talik Bukan nggak dijawab Dikasih mental Mental Maka buka dulu Ini maksiatnya Buka dulu Kalau dibuka Baru masuk lagi Maka nabi diutus Untuk mengajarkan Kepada kita Bagaimana membuka Semua sekat-sekat itu Susah Ingat Dibuka sekatnya Apa yang menyebabkan Sering lupa Apa yang menyebabkan Nggak ingat-ingat Rizki Kenapa Nggak terbuka Padahal kan Allah sudah sediakan Dan tidak akan pernah Kita kekurangan Rizki Kenapa merasakan Susah Kenapa merasa Nggak tenang Kayak tapi Nggak pernah Tenang Kenapa Pilih mana Kayak tapi gelisah Atau miskin Tapi tenang Tapi kan sekarang Banyak didapati Kayak Tapi nggak tenang Kenapa masih bisa korupsi Karena nggak tenang Dengan apa yang didapatkan Kenapa masih bisa menipu Karena nggak tenang Kenapa masih bisa berkelahi Padahal kan orang kaya semua Kenapa masih mencelakai Padahal bisnis Hartanya sudah banyak Kenapa Karena ada sesuatu Yang tidak tepat Dilakukan Kita butuh Al-Quran Kita butuh Pedoman Karena orang dulu Itu kayanya Luar biasa Tapi mereka menikmati Kehidupannya Dan yang paling Membahagiakan adalah Hidupnya terhormat Jasanya dikenang Asetnya Masih ada Sampai saat ini Dan jaminannya Dari lisan Nabi Surga Dan kayanya level ketiga Level ketiga Tiga itu kan tertinggi Yang standar itu kan kaya Naik di atas itu Kaya banget Yang ketiga Kebangetan kayanya Kaya Kaya banget Kebangetan Kayanya Uthman bin Affan Kenal Ayo kenal Saya terakhir Kemarin Waktu berangkat Omrah itu Hotelnya sudah jadi Hotelnya jadi Di Madinah itu Tulisannya Wakaf Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ada Anhu Wakafnya Uthman Kapan Wakafnya 15 abad yang lalu Punya hotel Sekarang Ya Itu dari barokah apa Membeli sumur Membeli kebun Lalu diwakafkan Masyarakat bisa menikmati Abadi Sampai sekarang Tertulis namanya Hotelnya Uthman Dan beliau menantu Nabi Kaya Jadi pemimpin Masuk surga Ya Ada orang Kaya Enggak Ya kan Sahabat Nabi Bukan Menantu Nabi Jauh Ya kan Berharap surga firdaus Tapi kehidupan jauh Gitu Saya gak bisa mengungkapkan Saya gak punya kosa kata Yang aneh-aneh gitu Tapi intinya Cita-cita masuk surga Tapi perilaku dan bekal Jauh dari itu Bagaimana bisa tercapai Maka kita butuh Petunjuknya Seperti apa Karena Quran itu Abadi Dan dijamin Sampai sekarang Allah yang menjamin Kok Semua petunjuknya Di setiap zaman Pasti dibutuhkan Dan gak akan pernah kita keluar Dari semua Bimbingan itu Makanya Allah jaga Satu-satunya Kitab di muka bumi Yang terjaga Dari mulai Bacaannya Hurufnya Gak pernah tertukar Ayatnya Titiknya Sampai detik ini Dari segi bacaannya Cuma Al-Quran Silahkan cek Al-Baqarah Ayat pertama Alif Lam Mim Dari zaman Abu Jahal Sampai Abu-Abu yang sekarang Dibaca yang tetap sama Tetap sama Alif Lam Alif Lam Dulu belum ada harakat Bukankah dulu ada Alam Nashrah Lakas sodrak Tulisannya kan Alif Lam Dengan Mim juga kan Tapi gak pernah ketukar Sampai sekarang Alam Nashrah Alam Nashrah Alam Alam Alif Lam Alif Lam Sampai sekarang Gak ada yang beda Titiknya Gak ada yang beda Hurufnya Gak ada yang beda Cara bacanya Semua serupa Al-Quran Tapi intinya adalah Isinya Kata Nabi Ibrahim Nabi Ismail A.S. Ya Allah Mohon nanti utus Seorang Rasul Yang termulia Yang paling istimewa Yang paling hebat Yang dijanjikan itu Lahirnya Di dekat tempat Yang paling istimewa Di muka bumi Dekat Ka'bah Sesering mengajarkan Dan menerangkan ini Tidak ada satupun Nabi Rasul Lahir Yang kelahirannya Dekat Ka'bah Tempatnya Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu didoakannya Didoakannya Oleh Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Jauh sebelum Masa kelahirannya Hammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdu Manaf Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Ka'ab Bin Galib Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzaima Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'an Bin Adnan Bin Addi Bin Adri Bin Muqawam Bin Nahur Bin Tarikh Bin Ya'ruf Bin Yasjub Bin Nabit Bin Ismail A.S. Bin Ibrahim A.S. 29-30 generasi Sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ayo ulangi Satu generasinya Terus ratusan ribuan tahun Ditu sudah didoakan Makanya tadi saya katakan Di awal Al-Quran itu Ayat-ayatnya Terus dimohonkan Dan sudah viral informasinya Sebelum kedatangan Nabi Muhammad Setiap para nabi itu Ada komitmen Ya Waiz akhazna mithaqan nabiyyina Lama ataitukum min kitabin Wa hikmatin Thumma ja'akum Rasulun musaddikun lima ma'akum Latu'minun nabihi Walatansurunna Qala akhbar kum Ala dhalikum isri Ya Qalu bala Syahidna Qala fashhadu Wa ala ma'akum minasyahidin Perjanjian semua Tidak ada nabi rasul Dilantik Kecuali membenarkan Risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan apa yang dimohonkan Dengan kemuliaan nabi itu Yang paling intinya Adalah petunjuk Yang dibawanya Yatsdu alaihim Ayatika Bukankah isi Al-Quran Semuanya kita sebut Ayat Al-Fatihah berapa ayat Tujuh Al-Baqarah berapa ayat Intinya Semua isi Quran Itu ayat Sekarang Persoalannya Apa artinya ayat Ayat itu Jama' dan tunggalnya Disebutkan setidaknya Kurang lebih 64 kali dalam Al-Quran Ayat sering Diterjemahkan Dengan tanda Karena tanda itu ada banyak Yang paling viral itu dua Ada alamat Ada ayat Alamat itu dari bahasa Arab Diserap ke dalam bahasa Indonesia Tanda yang mendekatkan pada tujuan Itu alamat Dimana alamatnya Masjid Ad-Dua Dewi Halim Jalan sekian-sekian Koordinatnya Tahu alamatnya Cepat sampai ke tujuan Tak tahu alamatnya Putar-putar Pusing-pusing Belum tentu sampai ke tujuan Itu alamat Tapi ayat Tidak disebutkan Bahkan dalam bahasa Arab Kecuali tanda yang mendekatkan Kepada sang pencipta Tanda yang mendekatkan kita Kepada Allah Disebut dengan ayat Al-Quran Kenapa semua isinya Disebut dengan ayat Karena setiap kali Kita berinteraksi Dengan Al-Quran Keadaan kita Menjadi lebih dekat Dengan Allah Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 Di ayat yang kedua Jadi ayat itu Menjadikan kita Lebih dekat Nah Yang paling menarik adalah Kata Nabi Ibrahim Nabi Ismail Ya Allah Nanti utus seorang Nabi Lahirnya dekat tempat Kaabah yang mulia ini Dari kalangan masyarakat Yang ada di sini Dan mohon berikan Kepadanya Satu muajizat Yang luar biasa Berupa ayat Ayat Yang akan ia bacakan Kepada umatnya Dengan ayat itu Kita didekatkan dengan Allah Tapi istimewanya Allah bukan hanya Menurunkan sekedar ayat Tapi ayat itu Berubah menjadi Perdoman Berkehidupan Yang dengan perdoman itu Kita semakin ingat Allah Makanya dulu Pak Sekarang masih bisa Ketilihat Jejak dan nafasnya Kalau amrah Kalau haji Maaf ya Bukankah kalau adhan Tutup semua itu tokohnya Ya kan Dagang ya dagang Tapi tetap ingat Allah Waktu sholat ya sholat Tijarahnya berubah Kerja silahkan Tapi saat waktunya Kita bertakarub kepada Allah Kita ibadah Waktu sholat Sholat Waktu puasa Puasa Jadi semua aktivitas itu Kalau dibimbing Menggunakan bimbingan yang benar Dan mengacu kepada ketentuan yang benar Dunianya dapat Akhiratnya pun tercatat Dan menjadi dekat hubungan kita dengan Allah Karena dekat dengan Allah Dibimbing lewat ayat itu Maka yang terjadi Mustahil ada pencurian Mustahil ada korupsi Mustahil ada penipuan Karena hambanya ingat Allah Kalau orang ingat Allah Tidak mungkin mencuri Anda keluar dari sini Ingat Allah Tidak mungkin tertukar sendal Tidak mau dipakai ingat Allah Apa tidak malu Mencuri ingat kepada Allah Tidak mungkin orang ingat Allah itu nyuri Orang mencuri itu karena tidak ingat Allah Ya Lupa kan Kalau lupa kan suka tidak ingat ya Orang itu tahu Berdusta itu dosa Cuma ketika dia berdusta Dia lupa Orang itu tahu Kalau mencuri itu salah Cuma ketika mencuri Dia lupa Lupa itu bahasa Arabnya Nasiyah Kita lupa Nasiyah Nasiyah di Quran disandingkan dengan salah Salah itu Akhto'na Kita salah Akhto'na Rabbana la tu'akhidna in Nasiyah Satu ayat Jadi Quran itu Itu pedoman hidup Kita harus keluarkan Lalu Waiyuan di muhumul kitab Bukan sekedar disampaikan Diajarkan isinya Pengajaran Nabi Yang mengajarkan pedoman Quran itu Itu yang disebut dengan hadith Nah hadith itu nanti Ada rinciannya Saya izin berdiri ya Kita mulai masuk ke intinya Ini Bukadimahnya selesai nih Masuk ke intinya sekarang Sampai jam berapa kita? Siap Siap Silahkan subuh sampai disini Saya di vila citra Perhatikan sini Jadi Al-Quran itu Kelihatan ya Ya terserah lah Mau lihat mau belum Tulis nih Al-Quran Nih Kelihatan? Kalau gak kelihatan Saya barusan menulis Al-Quran Bayangkan di kepalanya Tulisannya Al-Quran Nah ini pedoman hidupnya Firman Allah Maaf Yang memfirmankan siapa? Yang memberi pedoman siapa? Perbanyakan saya Kita sekarang pakai logikanya Yang betul Pakai logika Ya Allah Menjadikan kita Sebagai manusia yang cerdas Diberikan kekuatan Untuk menalar Maka gunakan Akal ini Di tempat yang benar Supaya hidupnya sehat Perhatikan baik-baik Kalau pencipta Tahu gak Dengan yang dicipta? Paham? Tidak? Mengerti? Tidak? Contoh praktek Yang bikin handphone Tahu gak tentang handphone? Kalau rusak kita bawa Ke kontor handphone Atau ke dealer motor Tempat handphone ya Karena yang tahu handphone itu Yang bikin handphone Yang tahu motor Yang bikin mo Makanya kalau motor ada kerusakan Dibawa ke bengkel mo Bukan ke kantor handphone Salah Anda Maaf saya ada kerusakan nih Apa? Ini spare partnya Motornya rusak Tapi dibawanya ke kontor HP Anda gak sehat? Jelas ya? Dari sini Allah pencipta kita bukan? Saya tanya Kita manusia bukan? Coba lihat dulu masing-masing Yakin manusia? Ini apa? Ini apa? Baik Kepala Ini? Bunda Ini? Benar berarti Pelan-pelan Kita manusia bukan? Tulis di sini Manusia Ini pelan-pelan Kita gunakan logika kita dengan benar Siapa pencipta kita? Yakin? Baik Nanti babakidah juga Dirinci Islam itu agama penuh ilmu Kenapa Tuhan harus Allah Dirinci Nanti ada dialognya Ada silogismenya Diterangkan Ya Kenapa mesti paham dengan akalnya Kenapa Anda pilih Allah bukan yang lain Itu ada jawabannya termasuk di Quran Kenapa Tuhan itu mesti satu Ini dalam keyakinan mati Islam ya Tapi didialogkan Supaya kita yakin Ya Kenapa namanya Allah bukan yang lain Dari mana datangnya nama Allah Ada spesifik Secara singkat kita yakin Tuhan kita siapa? Allah Jadi pencipta kita siapa? Pertanyaannya Tadi kan kita di awal Sudah kita komitmen tegaskan Yang mencipta Pasti sangat tahu Dengan yang diciptakan kan? Konsekuensi dari pernyataan ini Allah pasti tahu tentang kita kan? Tentang hidup kita Tentang masalah kita Dengan? Kalau sudah begitu Kenapa Kak punya masalah Curhatnya kepada Allah? Kenapa curhatnya di media sosial? Punya masalah rumah tangga Curhatnya bukan ke Allah Curhatnya di IG Aku tak menyangka dia seperti itu Nyangka tuh Setelah sekian lama berumah tangga Ditulisi Nungguin komen Tulis dari lampu Nungguin komen Ambil masak Dicek lagi Cek lagi Nih Tidak menyelesaikan masalah Jadi yang mengetahui ini Allah Yang tahu kita Allah Yang tahu hidup kita Allah Sebelum dicipta Saat beraktifitas Sampai kita wafat Sampai pulang kemana Antum tuh disini Mau ngapain sih? Ini saya tanya nih Meninggal gak? Ninggal gak? Eh tuh tuh Meninggal tuh Meninggal Tuh Meninggal Kita yakin kita pasti akan pulang Pertanyaannya Setelah meninggal tuh kemana? Apa yang dilakukan? Ada apa? Terus disini selama ini ngapain? Kalau mau meninggalkan dunia Kan mau ditinggalkan Bekalnya apa? Masa kita mengerjakan sesuatu Di tempat yang akan kita tinggalkan Tapi gak punya bekal Ke tempat yang akan kita kunjungi Antum dari Lampung Mau ke Palembang Dari sini mau ke Palembang Mungkin gak berangkat ke Palembang Tanpa bekal Mungkin gak? Mungkin Mungkin berkehidupan disana Kalau gak ada bekal Gak mungkin Orang kalau mau berpergian Pasti nyiapkan bekalnya Anda kan yang ada disini Gak ada di satu tempat Dari Lampungnya mungkin beda-beda Ada yang dari metro Ada yang dari damar Ada yang dari natar Ada yang dari macam-macam Boleh jadi juga mungkin Ada yang dari luar kota Datang ke sini Gak mungkin anda ke sini Kalau gak ada bekal Mustahil Nah kita diminta berpikir cerdas Kita akan meninggalkan dunia ini Bekal apa yang dibawa Ketempatnya akan kita kunjungi Tapi bersyukurnya sebagai muslim Di Islam itu paling komplit Setelah meninggal dunia dijelaskan Cara meninggalnya dijelaskan Pilihan Mau yang menenangkan Atau mau yang tegang Disampaikan Pindahnya kemana Dijelaskan tempatnya namanya kubur Sifatnya barzah Suasananya seperti apa Gak ada satupun kitab suci Yang merinci keterangan Di setiap alam Kecuali Al-Quran Silahkan cek Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia Al-Quran itu firman Yang berfirman siapa Allah Kenapa difirmankan Secara singkat adalah Ini pedoman hidup kita ada disini Lalu dipilih Nabi Muhammad Diutus Muhammad SAW Sampaikan pedoman hidup ini Dipilihlah Nabi Rasulullah SAW Muhammad SAW Lalu menariknya begini Di era Nabi Ada tempat yang sangat maju Namanya Romawi Imperium Metropolitan Mewah Peradaban Teknologi Hebat Bisa kita saksikan sekarang Ada tempat gladiator Macam-macam itu Jejaknya masih ditemukan Yang ke arah Turki Kesana Mediterania Sampai ke Tripoli Libya Ke Italia Kita temukan Masih ada Imperium Romawi Sisinya lagi yang lain Ada Persia Kekaisaran Persia Ada Romawi Ada Persia Sama Maju Punya peradaban Pasukannya hebat Ya luar biasa Militernya Tangguh Dan seterusnya Tapi Allah Tidak mengutus Nabi Muhammad Di Romawi Yang maju Bukan di Persia Yang maju Tapi diutusnya Di antara Pertengahannya Di bawah lembah Yang sangat terbelakang Biwadin gheri Di lembah yang tandus Yang nyaris Sulit ditemukan Satu tumbuhan Yang masyarakatnya Terbelakang Dalam konteks Tidak mengenal Nilai-nilai kebaikan Secara utuh Semua jenis Kriminalitas Ada disitu Tertinggal dari Peradaban Jauh Walaupun Itu kota dikunjungi Orang berjarah Haji Dan sebagainya Tapi tetap Jauh dari Peradaban Yang diturunkan apa Al-Quran Ditugaskan Nabi untuk Membimbing Maka Didetilkan oleh Nabi Keterangan Ayat-ayat ini Diperintahkan Mengajarkan Isi kandungan Al-Quran itu Ketika ada Orang-orang Di masa Nabi Yang berniaga Turun ayat-ayat Tentang niaga Ini ayat-ayat dagang Dibimbing lewat Ayat-ayat ini Ada yang di militer Dibimbing lewat Ayatnya Ada yang di Birokrasi Dibimbing Ada yang sekedar Dengan tenaga Dibimbing Turun ayat Turun ayat Turun ayat Semua jenis Aktivitas manusia Ada bimbingannya Detilnya Dari petunjuk Nabi Semua yang melekat Pada petunjuk Nabi Disebut dengan Hadith Namanya Hasilnya apa? Ini tempat Yang dikenal dengan Jahiliyah Yang paling terbelakang Naik ke permukaan Mengalahkan Sinar Romawi Dan Persia Yang ini Kemudian Runtuh ke bawah Yang ini juga Tenggelam Ini naik Dan demi Allah Saya katakan Naiknya itu Dengan pencerahan Yang berkemajuan Dibawa Kemanapun Risalah Kemuliaan Yang dicontohkan Dan dibimbing Nabi ini Semua tempat itu Maju Dan tercerahkan Silahkan Sepeninggal Nabi Dibawa ke Afrika Utara Afrika Utara itu Nanti provinsi Dulu Bagi negara Islam Yang ada pada saat itu Provinsinya Provinsi Gubernurnya Musa bin Nuser Panglimanya Torik bin Ziyad Datang orang Andalusia Andalusia Di Iberia Spanyol sekarang Yang dekat dengan Portugal Datang minta pertolongan Untuk dibantu Kesana Dikirimkan Torik bin Ziyad Yang sekarang Selatnya masih ada Dokumentasinya Gibraltar Masih ada tempatnya Dibawa kesana Andalusia yang tertinggal Datang umat Islam Dibantu Ini tidak bisa Ditolak dalam sejarah Dibantu Dikembangkan Sampai muncul Peradaban di Eropa Bertahan Selama tujuh abad Perhatikan Bukan peradaban Arab Bukan peradaban Andalusia Tapi peradaban Islam Di Andalusia Peradaban Islam Di Iraq Dibawa kemanapun Maju Maka kita mesti sadar Bahwa Semua petunjuk Dalam Al-Quran Dan hadis Itu bukan sekedar Untuk dibaca Bukan sekedar Untuk ditahsin Ditajwid Diperdengarkan Dibacakan Itu bagus Ada pahalanya Tapi intinya Pahami Bawa Amalkan Dalam kehidupan Setelah ini Diturunkan Jadi kurikulum Itu yang disebut Dengan sunnah Namanya Sunnah itu Jalan yang diikuti Dari sini muncul Istilah Al-Quran Sebagai pedoman Sunnah Sebagai rangkuman Kita dalam meniti Kurikulum hidup itu Rinciannya disini Maka dikumpulkanlah Jasa besar Oleh para ahli hadis Contoh Al-Imam Al-Bukhari Itu yang paling viral Al-Imam Al-Bukhari Itu dari Bukhara Bukan orang Arab Orang Uzbekistan Sekarang Beliau itu Nama aslinya Muhammad Punya bapak Namanya Ismail Punya kakek Namanya Ibrahim Kakek buyutnya Al-Mughairah Yang buyutnya Al-Bardizbah Tinggal di Kecamatan Jovah Kabupaten Bukhara Provinsi Khorasan Negara Uzbekistan Sekarang Makanya Karena dari Bukhara Beliau memperkenalkan Saya dari Bukhara Dalam rumus bahasa Arab Tambahkan Al di depan nama kota Ujungnya Tutup dengan I Al-Bukhari Saya dari Bukhara Jadi beliau memperkenalkan diri Saya bukan dari Arab Saya dari Bukhara Islam telah sampai Ketempat saya Dan memotivasi saya Untuk belajar Sampai datang saya ke sini Makanya dulu Orang dari luar itu Memperkenalkan Lebih banyak dengan Nama daerahnya Ada Syekh Yasin Dari Padang Dia memperkenalkan diri beliau Ana Yasin Al-Padangi Islam telah sampai ke Padang Dan mengantarkan saya Ke sini Ada Syekh Nawawi Dari Banten Syekh Nawawi Al-Bantani Ya Nanti ada Pak Sabil tuh Ketua DKM Ad-Dua Ya Datang misalnya ke Makkah Ana Sabil Al-Waihalimi Al-Lampungi Al-Masjid Ad-Dua'i Al-Ketua DKM Misal Diperkenalkan itu Diperkenalkan itu Di semua orang berkenalan Tahu Ada yang dari sini Dari sini Dari Jawa Dari Sumatera Dari Palembang Dari macam-macam Dari negara A, B, C, D Tapi yang paling menarik apa Bukan hanya datang memperkenalkan Tapi membawa Satu kebanggaan sebagai Muslim Al-Imam Al-Bukhari Merumuskan kitab Yang sangat populer Ditulis 16 tahun Demi merumuskan ini semua 16 tahun Ditulis mulai di Mecca Berakhir di Bahcid Nabi Al-Madinah Al-Munawwara Nama kitabnya Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wasunanihi Wa Ayyamih Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wasunanihi Wa Ayyamihi Ayo ulangi Karena kepanjangan Kita singkatlah Dengan nama Sahih Al-Bukha Kitabat Nama aslinya Al-Jami' Jami' itu Jenis kitab hadis Yang menghimpun banyak tema Banyak topik Ternyata Beliau mengumpulkan Ayat-ayat Quran Dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dibuatlah kemudian Diklasifikasikan Jadi 97 topik Begitu Pak Cara berinteraksinya Ngaji hadisnya Pak Disitu tuh ada 97 tema Nah tema ini dibuat Sebagai Kurikulum kehidupan 97 topik Kata beliau Al-Jami' Al-Sahih Isinya Telah saya cek Tersambung benar Musnad Tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mukhtasar Saya gak bertele-tele Kata beliau Yang beliau turunkan Di setiap ngaji kitab itu Kita temukan Ayat Qurannya apa Ayatnya dulu Ya setelah itu Hadisnya Kalau diperlukan penjelasan Dijelaskan sekilas Kitabat ul-Wahyu Yang pertamanya Kita tentang Turunnya Wahyu Dari mana taunya Dabi Muhammad Seorang Nabi Buktinya apa Dibahas dulu Itu jenius beliau Sebelum kita membahas 96 topik yang lainnya Harus yakin dulu Nabi Muhammad Itu seorang Nabi Dari mana taunya beliau Nabi Apa buktinya seorang Nabi itu Tandanya apa Sehingga nanti Tidak diklaim bahwa Ini hanya rekayasa semata Dan setiap orang bisa Mengklaim dirinya Nabi Standarnya apa Maka bagian pertama Dibuat tentang Kitabat ul-Wahyu Tentang standar awal Wahyu Untuk memberikan Tanda standar Kenabian Jadi kalau ada yang Ngaku-ngaku Nabi Di era kapanpun Sampai kekinianpun Cek dengan parameter ini Cek ukurannya dengan ini Kalau sesuai dengan ini Nabi Tapi kalau tidak sesuai Tidak mungkin Nabi Dan tidak akan pernah Ada yang sesuai Dengan tanda-tanda ini Karena ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Meninggal dunia Maka statusnya Sudah khata min nabiyin Kata Nabi La nabiyya Ba'di Dua kitab ul-iman Kitab tentang iman Pernah merasakan iman naik turun? Halo? Pernah naik turun? Baik Kalau sedang naik Semangat sholatnya ya? Semangat tahajudnya ya? Belum adhan subuh Sudah bangun ya? Halo? Belum sholat subuh Sudah sholat ya? Iya Kacau itu Semangat ya? Senin puasa ya? Kamis puasa kan? Semangat kan? Tapi kalau sedang turun Sedang futur Jangankan sholat sunnah Fardu bisa terlambat ya? Sholat bisa tidak fokus ya? Subuh berapa rokat? Kadang bisa satu? Ya karena tidak sadar Kemana-mana Ya? Lisannya Allahu Akbar Tapi dipikirannya Proyek Ku Akbar Wa belum dibalas SMS belum dijawab Status belum diupdate Kata Nabi Sampai ada orang sholat Lupa berapa rokat sedang menunaikan sholatnya? Ada yang begitu? Ada Sayang Gitu aja Kalau sedang turun kan? Maka beliau menghadirkan kitabul iman Topik yang kedua tentang iman 57 hadith Di kitabul iman Kalau kita pelajar itu keluarkan Bagaimana cara menaikkan iman Dan jaga supaya tidak turun Apa yang menyebabkan iman turun? Kenapa seseorang bisa berkurang imannya? Apa yang menjadikan iman itu kuat? Bagaimana semangat ibadah? Apa jenis ibadah yang bisa menguatkan iman? 57 hadith Makanya ngajinya tinggal pilih topiknya Setelah itu apa? Anda mahasiswa Dosen Pengajar Topik ketiga Kitabul ilmi Disitu diajarkan Memilih waktu yang terbaik Kapan untuk belajar dan mengajar Sampai Nabi itu punya waktu pengajian ibu-ibu Hari Kamis itu pengajian ibu-ibu itu Nabi hari Kamis Tapi bukan harus kita milih hari Kamis Bukan begitu maksudnya Menata waktu sehingga ada kelonggaran Ditata dengan aktivitas Ketemunya Kamis untuk pengajian ibu-ibu Apa yang dilakukan? Bagaimana cara belajar? Bagaimana cara menghafal? Bagaimana cara menguatkan ilmu dengan ibadah? Bagaimana cara meningkatkan taqwa? Ada semua disini Ayatnya apa? Hadisnya apa? Yang bisnis kitabul buyu'ah Kitab tentang niaga Ya tentang jual beli Keluarkan itu Bagaimana menghindari riba? Bagaimana berniaga yang merkah? Bagaimana mendapatkan keuntungan yang berlipat Tapi Allah memberkahi di dalamnya? Ada Semua sukses Dan ini Dari mulai kehidupan Sampai alam kubur Sampai kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala 97 topik Nah kita itu seperti ini harusnya Dan demi Allah saya katakan Tidak ditemukan masalah apapun Di setiap zaman dan generasi Kecuali jawabannya selalu ditemukan disini Al-Quran Sunnah Al-Quran Itulah yang diajarkan para ulama kita Maka Al-Quran itu solusi Sunnah itu solusi Kalau digabungkan Al-Quran itu solusi Maka kita temukan Aqsa Al-Quran Sunnah Solusi Jelas sampai sini Nah dari situlah kemudian kita ingin menebarkan spirit ini ke setiap tempat minimal yang bisa kita pijak setidaknya di negara kesatuan Republik Indonesia ini Jadi kita ingin datang mengingatkan lagi Itulah kita adakan roadshow Dari Aqsa Datang ke Lampung Datang ke Padang Sumatera Barat Insya Allah nanti kita akan ke Aceh Insya Allah ke Kalimantan Yang tanya-tanya kalau saya mau ke Lampung Kalimantan ke Puan Aceh kapan Sabar Insya Allah Ada waktunya Kami ingin ingatkan nanti kita akan bangun kelas-kelas yang diintegrasikan Insya Allah Sementara lagi disini juga ada sekolah nanti Insya Allah Ya Diturunkan Jadi saya tidak menginginkan Quran hanya ada di mushab Quran hanya ada di hafalan Bagus Ada pahalanya Tapi kalau tidak pernah kita praktekkan dalam kehidupan Kita tidak akan merasakan ni'matnya menjadi manusia Quran Untuk itu Cara memulainya adalah Kita mulai dari Al-Fatihah Bahas setiap ayatnya Dapatkan petunjuknya Bawa pulang dengan mengamalkannya Siap? Nah mari kita mulai dengan satu ayat saja malam hari ini Mungkin kita bahas satu bagian saja Ini baru kita mulai nih Tadi mau kodimo yang kedua Anda minta sampai subuh sih Kita batasi ya Paling maksimal setengah sembilan kita selesai dengan semua doa dan sebagainya Paling maksimal Ayat ke-26 Kita sudah bahas Dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah Ayat 25 di pertemuan yang lalu Dalam kajian Al-Quran Sunnah Solution Mohon izin Kalau saya datang ke Lampung lagi Di waktu malam Jumat Maka berlaku hukum kajian Aksa Apa itu kajian Aksa hukumnya? Yaitu setiap yang ikut kajian ini Harus membaca Dan menghafalkan ayat yang akan dikaji Jadi kalau kita bahas ayat 25 Nanti masuk ke sini Kita sudah hafal ayat 25 itu Satu ayat saja Satu ayat saja Siap? Kalau anda ke Bekasi Nanti di setiap pintu itu ada musyrif penjaga Baru boleh masuk ke dalam setelah setoran ayat Kalau belum hafal boleh datang Tunggu di luar Itu untuk memotivasi Motivasi Tapi kalau belum hafal juga boleh masuk Sesuai dengan hafalan Kuat depan Hafalan agak ae-ae Belakang sedikit Untuk motivasi Jadi kalau ditanya di Yaumul Hisab Ada usahanya Ada usahanya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Di tempat ini saya akan merangkum dulu Ayat 1-25 dengan cepat Setelah itu kita lihat diri kita Posisinya ada di mana Hadirin sekalian Dalam kita berkehidupan Kita akan temukan 4 kualifikasi manusia Ada berapa? 4 kualifikasi manusia Berdasar keyakinannya pada Al-Quran Sebagai petunjuk berkehidupan Plus berdasar karakter Dalam menjalani kehidupan Satu Akan ada orang baik Jadi anda ketemu Di kantor Baik Jadi tetangga Baik Jadi pasangan hidup Baik Dan ini orang yang paling ideal Jadi kalau berumah tangga Berpasangan Gak akan menyulitkan Berteman Akan terus mendampingi Dalam suka dan duka Dan membahagiakan Jadi tetangga Keberkahannya akan terasakan Dan ini orang baik Yang sejati Nah orang baik yang sejati ini Oleh Allah disebut dengan Kawangan takwa Orang-orang yang bertakwa Ini golongan pertama Apa ciri orang baik ini yang menghasilkan kemuliaan tadi Orang-orang ini standar pertamanya adalah beriman Jadi kalau anda ingin mencari pasangan Anda ingin berteman Anda ingin cari tetangga Cari tempat untuk tinggal Pertama kali Kalau ingin Keadaan hidup itu menenangkan Jauh dari persoalan-persoalan yang menggelisahkan Maka cari orang yang beriman Jelas Nanti ada standarnya iman juga Karena terkualifikasi nanti Kalau sudah menemukan orang beriman Ini beriman nih Beriman Beriman Maka lihat standarnya Kapan disebut beriman Wa yuqimunas Salah Minimal Dia bisa menjaga waktu sholat Dengan sempurna yang fardu Yang pokok Tulis Begini bentuknya Sholat itu ada begini Alif Lam Sod Lam Alif Tak Begini Ada Alif Lam Sod Lam Waw Kemudian Alif Tak Maftuhah Begini Ada Alif Lam Sod Lam Waw Kemudian Fatah Tegak Tak Begini Kalau yang ini Sekali sholat Kadang-kadang Alifnya diganti dengan Waw Tapi bentuknya Begini Sholat Kalau yang Begini Alif Lam Sod Lam Waw Alif Tak Yang gak melihat Di papan tulis Bisa dituliskan Keterangan Al-Baqarah Ayat 238 Oran Surah Kedua Ayat 238 Paling kanan Sebelah Atas Dimushaf Hafidhu Al-Solawati Bentuknya Begini Ini yang dimaksud Sholat Fardu Lima Waktu Sholat Rumusnya Rumusnya 244 434 2 Subuh 4 Buhur 4 Asar 3 Maghrib 4 Isha Ini Sholat Fardu Kalau begini Alif Lam Sod Lam Waw Fatah Tegak Tak Begini Ini artinya Semua jenis sholat Yang mampu dikerjakan Yang pokok Yang fardunya Lima Di luar yang ini pun Masih bisa dilakukan Tahajud Doha Sholat Mutlak Rawatib Itu maksudnya Kalau anda ingin menemukan Teman sejati Teman yang baik Kata Al-Quran Pilih orang beriman Yang dia menunaikan Sholat dengan baik Bukan sekedar Menjaga fardunya Tapi juga Menjaga Sholat-sholat sunnah Yang menyertainya Kalau yang fardu kan Standar Tapi kalau anda Sudah menemukan Orang rajin sholat doha Rajin tahajud Rajin rawatibnya Itu bisa dipastikan Tanda pertama Kebaikan melekat Pada dirinya Dari pasangan Ada wajah-wajah Yang kelihatan Belum menikah Insya Allah Insya Allah Ketemu jodohnya Dimudahkan Minimal sebelum Kiamat Dua hari Statusnya Saat meninggal Sudah pernah Menih Sebelum kiamat Kurang dua hari Sehari lagi Persiapan buat Tobat Itu kalau tahu Kalau enggak Kita beramal Sepenuhnya Jelas Baik Kenapa Nyambung ke situ Sholat Maka cari Yang sholat Tetangga Cari tempat Yang disitu Semarak Sholat Dekat ke masjid Teman Cari pekerjaan Yang tidak meninggalkan Sholat Anda tuh aneh Kadang-kadang Anda kan pekerjaan Mencari rizki Terus anda yakin Rizki itu dari Allah Tapi anda cari pekerjaan Yang menjauhkan anda Dari Allah Yang enggak Nyambung Ini Gimana sih Anda bekerja Mencari rizki Rizki itu Sumbernya dari Allah Gitu kan Terus anda cari pekerjaan Yang tidak menyambungkan anda Dengan Allah Ya gimana dapat Rahmat Allah Itu yang menyebabkan Kadang enggak berkah Itu yang menyebabkan Capek pekerjaannya Berangkat gelap Pulang gelap Ya Bulan belum habis Sudah habis Gitu kan Kerja lagi Kerja lagi Ada yang banyak Belum dimulai pekerjaan Sudah ada omset Tapi membuat diri dia Tersiksa Tidur Susah Ya kerja lagi Kerja lagi Diskusi lagi Rapat lagi Yang sudah ada Enggak ternikmati Dan saya yang paling Kadang-kadang Kasian Untuk sholat aja Enggak mampu Untuk baca Quran Enggak punya waktu Terus cita-citanya Dahsyat Pengen ke surga firdaus Gitu Ketiga Senang berbagi Ya Dapat menyertai Dalam suka dan duka Jadi Orang beriman Menjaga sholat Senang berbagi Dia tidak punya Pun saat ini Direferensikan Jadi kalau orang Kita punya teman Yang mengerti tentang kita Membersamai dalam Suka dan duka Memperbagi dalam kebaikan Itu kata Allah Pasti orang baik Orang baik Ya Kemudian Yang keempat itu Al-Quran Ini tingkat yang paling tinggi Kalau sudah ditemukan Ahli Quran Yang benar-benar Ahli Quran Itu bahagia Demi Allah Saya katakan bahagia Bapak ibunya Lihat anak anda Yang kecil Mengulang-mulang Al-Quran Tiga tahun Empat tahun Baru hafal Abduha Tapi anda pulang kerja Dan melihat Anak itu sedang Mengulang Abduha Hilang semua penat Anda di kantor Dan di jalan Demi Allah Saya katakan Demi Allah Anda pulang Itu Anda tiga tahun Terus anda pulang Assalamualaikum Anda lihat Anak anda Sedang menghadap Anda bisa terdiam Di belakangnya Sampai selesai Begini Lalu anda peluk Angkat anak itu Dan anda hilang Penat perasaan Yang kadang-kadang rapat Kadang-kadang gelisah Kadang-kadang ada pertikaian Dan sebagainya Hilang semua Dengan Al-Quran Apalagi ketika Anak anda Usia sepuluh tahun Menelpon dari kejauhan Di pesantin Mengatakan Abi, Umi Alhamdulillah Anda telah selesai Tiga puluh juz Demi Allah Saya katakan Apapun yang pernah Anda raih Milyaran Ratusan Triliunan Yang pernah Anda dapatkan Dalam proyek dunia Tidak akan pernah Mampu Menyaingi Kebahagiaan Yang anda dapatkan Ketika mendengar Selesai Khatam Al-Quran Saya sudah punya Bertemu Beragam pejabat Yang tinggi Hartanya banyak Dan sebagainya Tapi mereka Ada di antara Yang bahkan Mengatakan Ustaz Kalau diperkenankan Saya ingin tukar Hapalan Quran-nya Dengan semua Yang saya punya Saya gak pengen Ini semua Yang penting Saya pengen Ada hafalan Quran-nya Karena memang Mereka merasakan Khatam Dengan semua Kemewahan dunia Tapi tetap Merasa kurang Dan masih Merasakan Kebahagiaan Walaupun melihat Anak orang lain Yang menghapal Quran Coba rajin-rajin Pak datang Ke haflah Quran Ketika Bapak lihat Anak orang lain Memakaikan mahkota Di kepala Kedua orang tuanya Anda itu bukan Orang tua aslinya Tapi kita melihat Sudah bisa terharu Dengan keadaan itu Apalagi itu Anak kita Eh maaf Anak Anda Maaf ya Bu Saya sudah ada Istri dan Lima orang anak Alhamdulillah Ahli Quran Ahli Quran Tapi ahli Quran yang benar Ahli Quran yang benar Nanti ada standarnya Di Quran Surah ke 35 Fatir 32 Dan dia berteman Dia berinteraksi Untuk Akhirat tujuannya Bukan sekedar dunia Jadi dia berteman dengan Anda Itu bukan karena ukuran dunia Yang saat Anda kaya Dia berteman Kekayaan Anda hilang Dia jadi teman Yang saat Anda punya Kedudukan jabatan Dia sering WA Telepon Pengen ketemu Ketika hilang jabatan Dia menjauh Di kontak tidak ada Di WA Tidak pernah bales Itu dunia Orang ini Jadi tetangga Karena mengingatkan Anda Urusan akhirat Jadi teman di kantor Mengingatkan Anda Ahli Jangan itu Jangan lakukan Bagaimana kalau dihisap Bagaimana meninggal Saat dalam keadaan Di sogok Bagaimana meninggal Kalau sedang melakukan korupsi Dan sebagainya Mengingatkan tentang akhirat Itulah Maka dalam berinteraksi kehidupan Temukan orang baik ini Apapun profesi kita Itu satu Yang kedua Ada orang ingkar Ingkar dengan Quran Dan ingkar dengan petunjuk-petunjuk Allah Ayat 6-7 Ini terbagi dua Ada dua jenis Yang satu Ingkar Dan memilih untuk tidak beriman Sehingga menutup semua bagian tubuhnya Telinganya Matanya Fikirannya Untuk menerima Pintu-pintu Hidayah Tapi indahnya Islam Beriman supaya punya harapan Dia beriman Ada orang belum beriman Terlepas apapun keyakinannya Dia enggak sholat Karena dia belum beriman Dia enggak puasa Karena belum beriman Tapi ada orang Dan ini kalau disebutkan Isyaratnya pasti terjadi Mengaku Islam Mengaku beriman Tapi tidak menunaikan sholat Ada orang yang di KTP-nya Islam Tapi enggak sholat Puasa Tapi enggak mau Puasa Ramadan Zakat enggak dikerjakan Nah ini oleh Quran Disebut dengan kafar Kata kerjanya Menunjuk pada pekerjaannya Jamahnya kafar Quran Surah ke-14 Ayat 7 Kafar disitu Kufur dalam bentuk ni'mat Mengaku muslim Tapi enggak mau zakat Mengaku muslim Tapi enggak mau sholat Itu masuk dalam golongan kafar Yang kedua Ya pecahannya Jadi yang ketiga Yang keempat Anda akan temukan Dalam pergaulan Itu orang munafir Maaf Yang mengaku muslim Mengaku beriman Dan kalau ada persoalan Dia mengatakan Saya juga Islam Saya juga beriman Tapi lisannya tajam Menyakiti orang-orang Islam Bahkan menyoal Keyakinannya sendiri Dia paling kritis Terhadap ajaran Islam Jilbab Tahajud Quran Kadang-kadang Olok-olok dan sebagainya Tapi kalau dia dikatakan Dia mengaku muslim Nah itulah orang yang terkena Penyakit nifak Orang yang disebut dengan munafir Ayatnya dari ayat 8 Sampai dengan ayat 20 Pernah menemukan orang yang Katanya muslim Tapi mengolok-olok agamanya sendiri Ada? Ada Nah itu terkontaminasi Jadi kalau Quran sebutkan Akan didapati Itulah 4 golongan dalam kehidupan Itu ayatnya Dari 1 Sampai ayat 20 Ayat 21 Sampai dengan ayat 22 Allah dengan keadilannya Dan sifat rahman dan rahimnya Memberi petunjuk pada semua golongan ini Untuk menjadi golongan yang pertama Tapi harus adil Diberikan petunjuk Maka diinginkan oleh Allah Dengan petunjuk itu ikuti Ya dan Allah disini Tidak akan bisa disalahkan Ya karena sudah diberikan petunjuk Diberikan kesempatan Bahkan diberikan Nabi dan Rasul Untuk mengingatkan Maaf ya Maaf Ini kalau kajian misalnya Malam Sekarang Panitia menyediakan snack Masing-masing diberikan snack Sudah ada bagiannya Tapi ada yang tidak Mengambil itu Dan yang tidak mengambil ini Kemudian Merasa lapar Lalu pingsan Pertanyaan saya Yang salah itu Panitianya Atau orangnya yang tidak mengambil tadi Panitianya sudah menawarkan Memberikan Tapi dia tidak mengambil itu Allah memberikan kesempatan Pada kita untuk mendapat Hidayah selama berkehidupan Lewat telinga Lewat mata Lewat pendengaran kita Lewat penglihatan Lewat akal kita Setiap hari terdengar adhan Ada diskusi Buka Youtube Buka yang keluar ceramah Ada diskusi Dan sebagainya Itu hidayah Karena itu hidayah Sifatnya diberikan Tanpa batas Coba manusianya mau ambil Atau tidak Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 Ayat yang terakhir Kalau anda mau cari Mau dapatkan itu Mau ambil itu Pasti anda dapat Hidayah Allah Maaf Kalau telpon disini Berbunyi Terus sinyalnya Tidak ada Suaranya ada Tidak ketemu Tapi kan orang yang terima Telepon itu keluar Cari sinyal Halo Cari sinyal Kalau sedang Telepon Sinyalnya hilang Anda cari sinyal Kalau sinyalnya dapat Maka kuat lagi Itulah hidayah Allah tebarkan Sinyalnya Dalam setiap keadaan Cuman anda Mau ngambil Tidak sinyalnya itu Kok bisa sih Lewat di jalan Pulang kerja Kok kelihatannya Masjid orang Kenapa harus lewat situ Kan bisa anda lewat tempat lain Kenapa harus lewat situ Itulah hidayah Tapi anda mampir Salat gak Anda lihat Mau tayangan youtube Bahkan ada yang Mau lihat maksiat Tapi yang kebuka Malah ta'alim Terus diingatkan Jangan berbuat maksiat Cepatlah tobat Kok bisa Keluar itu Ada seorang anak Ini-ini Rahasia ya Di antara kita aja Tapi ini kisah nyata Ini kisah nyata Mungkin juga nonton Gak apa-apa Saya juga pernah kisahkan Anak baik Anak saleh Cerdas IQ-nya bagus Punya keterbatasan Karena pengen kuliah Gak punya biaya Keterbatasan tinggi Akhirnya Ketegangan memuncak Dan sebagainya Memutuskan untuk mengakhiri hidup Membunuh diri Tapi unik juga Supaya dosanya Gak terlampau banyak Tahajud dulu Obat Begitu tali dipasang Tahajud dulu Ngantuk ketiduran Perhatikanlah bagaimana Allah memberikan hidayah Ketiduran Ini kisah nyata Anaknya langsung Datang kepada kami Mimpilah Ketemu dengan Rasulullah Ini kisah nyata Saya tidak mengarah Pergi ke sifulan Itu saja Perintahnya Datang ke sifulan Datanglah anak itu Datang ke tempat kami Bekasi Persis Di kajian malam jumat begini Cerita Ceritakan seperti tadi Saya diminta Menjumpai ustaz Saya bilang apa pesannya Rasulullah Ya pesannya temui ustaz saja Kau mau apa Saya mau kuliah Mau sekolah Gak ada yang lain Enggak cuma kuliah saja Gak ada pesan yang lain Tidak Ya sudah Mau dimana Di kampus Sudah Kamu kuliah Siapkan semuanya Sampai kuliah Sampai S2 Demi Allah Selama kuliah Gak pernah minta apapun Gak uang saku Gak ini Cuma pengen biaya kuliah saja Anda tahu yang terjadi IPKnya sempurna Suma Komlut 4 Dan risetnya Itu sangat luar biasa Tentang ketahanan pangan Dan diminati Sampai dari profesor Dari Jepang Ya Modalnya apa Ini Takarubilallah Walaupun Ikhtiarnya Gak harus ditempuh Ditiru maksudnya Ya Pengen bunuh diri Tahajud dulu gitu kan Karena beda asbabnya Beda asbabnya Yang mau saya katakan Hidayah itu Pasti Allah berikan Cuma mau diambil Apa enggak gitu Ini sudah sampai Di sini sudah duduk Ustadznya pun ada Hidayat Sebagainya Masih belum mau berubah juga Dengan cara apalagi Diberikan petunjuk Dengan cara apa lagi Ini poinnya Jadi Ketika kita keluarkan itu Semua kata Allah Ya ayyuhannasu Ayat 21 Ya ayyuhannasu Hei semua manusia Tanpa kecuali Yang empat golongan itu Cara menerjemahkan Ayatnya Baca dari belakang Terjemahannya Aku ingin kalian semua Menjadi hamba yang takwa Tapi dengan keadilan Hukum adil Mesti berlaku Aku berikan jalan nih Caranya bagaimana Sembah aku Kata Allah Ibadah Di antara ibadah itu Ini menggunakan penomannya Makanya di sini ada Ketentuan sholat Caranya diajarkan oleh Nabi Begini caranya Di sini ada ayat zakat Caranya diajarkan Nabi Di sini ada cara Untuk menikah ayatnya Caranya diajarkan Nabi Semua Itulah ibadah Hidup kita itu untuk ibadah Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Ibadah itu bukan cuma sholat Ibadah itu bukan cuma puasa Kita itu makannya ibadah Ya Berpakaian ibadah Minum ibadah Makanya bangun tidur aja Udah ibadah Untuk menjadikan kegiatan itu ibadah Ada penomannya Penomannya dari Al-Quran Rinciannya dari sunnah Makanya di antara sunnah itu Mengajarkan doa Dan hanya dalam Islam Semua kegiatannya ada doanya Silahkan cek Bangun tidur ada doanya tidak Antara bangun dengan tidur Kita mau tidur Dengan bangun dari tidur Sama gak doanya Beda Bangun tidur itu bukan cuma doanya Caranya diajarin Coba buka sunnah Abu Daud Ini coba sih bacaannya diperbaiki ya Coba satu-satu sehari Ngaji satu hadis Pulsa akhiratnya ditambah Jangan cuma dunianya aja Bacaannya diganti Ya generasi milenial tuh Ganti Bacaannya ganti Yang keren tuh ngaji kitab hadis Si roh yang dulu Itu yang keren Karena pasti Anda kok baca yang fiksi-fiksi Ngapain baca yang fiktif Yang gak ada sama sekali Anak-anak tuh liat bacaannya tuh Boleh baca komik Komiknya tentang si roh Ya Orang-orang hebat di masa lalu Orang-orang luar biasa Ya Tokoh-tokoh yang hebat Siapa aja misalnya Khalid bin Walid Umar bin Khattab Aja si rohnya ada Jenis komiknya sudah banyak Dan sebagainya Ya Ajarkan pada anak-anak kita Daripada bacaan-bacaan yang Orangnya gak ada Tokohnya gak ada Fiktif semua Ya Maaf ya Hollywood maaf nih Misalnya Superman Batman Ya apalagi tuh Saya gak apa-apa tuh Catwoman misalnya Apalagi tuh Ya Macam-macam Ada gak sih Gak ada Kan fiktif semua Karangan semua Eh maaf ya Hollywood maaf nih Gitu ya Cuman kan bener fiktif kan Eh mereka gak salah Bikin yang salah itu Yang menjadikan itu Seakan-akan bagian dari kehidupan yang nyata Udah nonton itu pakai sarung Diikut di leher Wih Begini kan Ini karena orang kurang sehat kan Terbang juga enggak Terus dalam ketukar Dipakai dari dalam Jadi keluar gitu kan Jadi pada kacau kan hidupnya Coba Kenapa yang gak asli-asli aja Yang memang wujudnya nyata Kita punya semua kok Tokoh-tokoh hebat kita itu Nyata semua Gak ada yang fiktif Ganti cara bacanya Ganti bacaannya itu Sehari One day one ayat One hadith One sirah Ayatnya keluarkan Hadithnya keluarkan Tokohnya munculkan Ayat ini turunnya siang apa malam Kami kalau ngaji tafsir begitu Satu ayat Turunnya siang apa malam Turunnya dimana Diturunkan pada siapa Kejadiannya apa Dan itu nikmat Ngajinya Nikmat Dan nyata Dan kita alami sendiri Ya Kata Allah Saya ingin hambaku jadi baik Semua Aku berikan petunjuk Caranya bagaimana Ibadah Kita urusan bangun tidur Sunan Abu Daud Nomor hadith 1367 Posisi Paling kanan Agak sedikit ke atas Ya Kala Anibni Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Kala Beliau menyampaikan Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Menyampaikan Kanan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Iza Staikata Minnaumihi Adalah kebiasaan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau bangun Dari tidurnya Fajalasa Beliau duduk sebentar Duduk dulu Dia atur pak Duduk dulu Jadi bangun tidur itu Tidak langsung doa Ya Bangun tidur Kut terus Duduk dulu Dia jari Tuh kan liriknya salah Bangun tidur Kududuk Dulu Bukan terus mandi Masa bangun tidur Langsung mandi Ke kamar mandinya Kapan Bangun tidur Langsung mandi Bangun tidur Kududuk Dulu Membersihkan Bukan bekas Ngantukku Bukan tempat tidur Bisa bangun tidur Langsung bersihkan Rapi Tidak Anda masih ngantuk Apa itu bahasa Rusia Nundutan Nundutan Apa nundutan Masih ngantuk Orang baru bangun Belum sadar sepeduh Masa langsung baca doa Alhamdulillah 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 Eh 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 Yang tiga tuh Tapi begitu sadar kan Bisa jam lima Begini-begini aja tuh Pengalaman kan Ya Bangun tidur Hadis itu Hadis itu Duduk dulu Ajarin liriknya sama anak-anak kita Bangun tidur Kududuk Dulu Duduk dulu Ya Membersihkan Bekas ngantukku Itu hadis Bisa bikin lirik Ajarin ini teka-teka TANAK TPG kita Dari lirik hadis itu Bangun tidur Duduk dulu Kemudian membersihkan Dengan telapak tangan Atau bagian tangan Bukan telapak Membersihkan dengan Bagian tangannya yang bersih Ya Bekas ngantuknya Kenapa yang menyebutkan Bagian tangan yang bersih Karena nanti ada hadis lain Kalau engkau bangun Dari tidur Cuci tanganmu Karena engkau tak tahu Kemana tangan itu berkelana Saat dia tidur Ya Nah jadi saat kita sadar Ini bagian yang terbersih Bersihkan bekas ngantuk Setelah itu apa Baru membaca Sepuluh atau sebelas Ayat terakhir Di surah Al-Imran Ya Nanti ada hadis lain Membaca Alhamdulillah Ladi ahyana Ba'anama Amacana Wa ilaihin Nusyur Bangun tidur Membersihkan Bekas ngantukku Lalu baca Ayat Oh Bikin sendiri dah Baca doa Alhamdulillah Ladi ahyana Ba'anama Amacana Wa ilaihin Nusyur Itu tuh petunjuk Singkatnya begini Ya Allah Terima kasih Engkau memberikan aku Kesempatan hidup Sesuai ajal Padahal mungkin Engkau bisa wafatkan Aku dalam tidurku Aku berjanji Di kehidupan saat ini Aku akan mencari Bekal terbaik Untuk pulang Itu makna doanya Jadi anda Jadi anda kalau bangun tidur Begitu Anda tuh sudah berjanji Anda bekerja Nyari bekal akhirat Anda belajar Nyari bekal akhirat Anda beraktifitas Nyari bekal Untuk pulang Maksudnya kalau Meninggal di hari itu Bakalnya siap Itu maksudnya Wa ilaihin Nusyur Makanya setelah itu Baca Ali Amran Dari ayat 190 Sampai ayat 200 Sampai ayat 200 Sampai situ Itu kalau dipahami Ayatnya Demi Allah Saya katakan Kaji ayat ini Anda akan menjadi Orang pintar Atau orang Paling paham Tentang substansi Kehidupan Tempatkan dimanapun Tugaskan ini Sukses Jadi diplomat Sukses Di kantor Sukses Kerja ini Sukses Maaf-maaf Saya sudah lebih dari 5 menit Dari yang ditetapkan tadi Masih boleh sedikit Sedikit aja Boleh ya Itu baru satu hadis Bangun tidur Ku Membersihkan Lalu doa Lalu doa Pada Tuhanku Baca surat Baca surat Tunjuk Hidupku Baca surat Petunjuk Nah itu Itu ajarkan anak-anak kita Di suratnya apa Ya 10-11 ayat Setelah itu Sudah sadar Sudah punya misi Visi Baru pergi Berwudu Yang mandi-mandi Baru setelah itu Salat Ya setelah selesai Semua baru Mersihkan tempat tidurku Rapi Berangkat ke masjid Tempat tidur Sudah rapi Sudah baik Sudah semuanya Salat Berangkat beraktifitas Kalau semua ini Baru dikerjakan Baru satu ayat Satu hadis Tentang bangun aja Pasti berkualitas Tidur dan bangunnya Diamalkan gak Diamalkan gak Iya Kan yang diamalkan Baru seperempatnya kan Seperempat itu Baru doanya kan Alhamdulillah Diyahiyahina Ba'ala Mahmatullahi Nusyur Dah Duduknya bagaimana Sadar tidak Doanya Dirasapi tidak Setelah itu Yang dibacakan Dipahami tidak Satu Itulah Al-Quran Sonat solution Kata Allah Saya ingin semua hambaku Bertakwa Tapi aku harus adil Aku beri jalan Caranya ibadah Jadikan semua kegiatan Kita itu Niatkan untuk ibadah Nanti lihat pedomannya Niat bimbingannya disini Kalau itu bisa dikerjakan Kata Allah Hey Alladhi ja'ala lakumul arda Firasau Firasau Was-sama'a Bina'a Wa anzala minas sama'i Ma'an Fa'akhraja bihi Minas thamarati rizqal Fala taja'alu Lillahi an dadau Atum ta'adabun Perhatikan baik-baik Kata Allah Aku buat pedoman ini Aku utus Muhammad SAW Sebagai rasul Mengajarkan ini Karena aku tahu Tentang hidupmu Aku ingin kau bahagia Aku ingin kau sukses Jangankan engkau Aku yang mencipta Langit dan bumi Aku yang menciptamu Bahkan orang sebelummu Alladhi khalakakum Walladhinam yang kablikum Aku yang mencipta Engkau Tuh Yang tadi saya gambarkan Bahkan aku mencipta Orang sebelummu Aku kisahkan tentang mereka Mana yang sukses Mana yang berpaling Mana yang durjana Mana yang nestapa Aku jadikan Ibrah untuk kalian Aku yang ciptakan Langit tanpa tiang Aku yang hamparkan bumi Supaya bisa dinikmati Aku yang mengatur cuaca Dan hujan Jika membuat itu saja Gampang Apalagi membalikan kau petunjuk Ikuti ini Kau pasti akan jadi Orang tersukses Dalam setiap aktivitasmu Hanya sayang Kadang masih ada yang Meragukan dengan petunjuk ini Sampai menantang Masa sih Itu kan cuma Rekayasa Nabi Muhammad saja Itu buatan Nabi Muhammad saja Itu produk budaya Ada statement itu Maka kalau masih ada yang begitu Al-Quran logis menantang Turun ayat 23 sampai 24 Kalau masih ada yang meragukan Sudah dijelaskan oleh Allah Diterangkan oleh Nabi Masih ada yang meragukan Bahkan menuduh Kata Allah Jangan sampai engkau pertahankan Itu engkau bawa wafat Kalau engkau meninggal Dengan keadaan demikian Maka engkau Bukan hanya Masuk ke dalam Ancaman neraka Tapi akan menjadi Bara yang terdalam Di dalam neraka itu Terakhir Kalau ada orang yang sadara Dengan semua urayan ini Dan ingin merubah hidupnya Menjadi ibadah Nabi berkualitas Lalu dia pertahankan Sampai pulang Allah perintahkan pada Rasulullah SAW Berikan kabar gembira Pada orang-orang itu Aku akan menyiapkan Beragam surga Untuk tempat pulang Maka turunlah Quran Surah kedua Al-Baqarah Yat 25 Ayat 25 Tawaran kepada kita Malam hari ini Mau berubah Tidak Mau ibadah Tidak Mau khusul khatimah Tidak Kalau mau Maka Kembalilah kepada Petunjuk ini Coba lihat hidup kita Kerja dimana Belajar dimana Jangan-jangan Selama ini Hanya ingin mengejar ijasa Kadang-kadang bolos Masuk kelas Titip absen Itu become tipikal Orang beriman Kata Al-Quran Kalau orang beriman itu Belajar Yang betul Yang serius Pahami Catat Kalau sudah pintar Amalkan Bangun negeri Dari kampung mana Ke metro Pulang ke metro Bangun metro Dari natar pulang ke natar Bangun natar Amalkan itu Jadi insinyur Praktikan Jadi pakar di bidang apa Pulang ke kampungnya Bangun kampungnya Bangun negeri Supaya negeri ini makmur Kalau ditanya Kenapa anda pulang Karena Quran Mengamanahkan saya Untuk mengabdi Kepada bangsa dan negara Makanya orang beriman itu Tidak mungkin Tidak bermanfaat Untuk negerinya Pasti ada manfaat Pasti jadi orang baik Jadi apapun dia Itulah legasi kita tertinggi Itulah yang diajarkan oleh Quran Jadi apapun Jadi orang baik Bermaslahat Bermanfaat Untuk negeri Tempat kita Berpijak Anda di kecamatan mana Desa mana Kalau anda seorang muslim Di tempat itu Berikan manfaat Berikan yang terbaik Dan jadikan itu Sebagai niat ibadah kita Kepada Allah SWT Siap? Ya Dan Di saat demikian Masih ada Orang yang juga Mengolok-ngolok Al-Quran Maka mulai mengatakan Wah Kenapa sih Mesti dibuat perumpamaan Apa pentingnya sih Allah bikin perumpamaan Kenapa semua ini Harus hadir Kenapa harus ada Maka dalam situasi itu Allah turunkan Satu ayat yang sangat hebat Yang menjawab Nanti detilnya Setiap Persoalan-persoalan Yang menguatkan logika Ayat ini Kalau kita kaji dengan dalam Menjadikan logika kita Makin kuat Jadi kalau ada orang Yang mencoba Berdialog dengan kita Dengan logika Itu insya Allah Kita akan selalu unggul Karena ayat ini Melatih logika kita Supaya kuat rasionalitasnya Ya Akalnya sehat Dan itu Sehatnya itu benar Karena ada orang Yang secara dunia sehat Tapi secara spiritual sakit Ya Orang sepintar apapun Kalau kepintarannya Tidak mengenal Allah Tetap bodoh dia Ngapain kuliah tinggi-tinggi Bahasa rumit-rumit Kalau Mengenal Allah aja Tidak Maaf ya Kuliah tinggi-tinggi Atau bahasa rumit-rumit Dialektikanya tinggi Tapi gak kenal Allah Belajar apa Ya Anak TK Kecil-kecil Kenal Allah Ini tinggi-tinggi Gak kenal Allah Atau ada orang Yang belajar Ya Tadinya bagus Kuliah keluar Sampai gelarnya tinggi Pulang-pulang Jadi konslet Ngapain kuliah tinggi-tinggi Pulang gak kenal Allah Kita tuh belajar Supaya kenal pencipta kita Karena anda pulang Gak akan ditanya Anda berapa banyak Jawatannya Berapa banyak hartanya Berapa banyak ijazahnya Berapa banyak gelarnya Gak akan ditanya Masuk ke alam kubur aja Gelar tumbang semua Yang ada yang diharapkan Almaruh Almaruh itu yang disayang Yang sayang siapa Kalau gak kenal Allah Pulang kepada Allah itu Yang ditanya Hei dengan ilmumu Seberapa kau bisa mendekatkan Itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ilmumu itu Seberapa kau jadikan ilmumu Untuk mengenal Allah Dan berapa banyak orang Yang telah kau perkenalkan Dengan Allah Harta Dengan sekian aku titipkan Kata Allah Berapa banyak yang sudah Menjadikan kau dekat Kepadaku Dan berapa banyak orang Yang kau bantu Dengan hartamu Supaya kenal aku Kata Allah Kedudukan Bukan ditanya Berapa bintangnya Berapa tinggi jabatannya Yang akan ditanya Dengan semua jabatan Yang telah aku lekatkan Kepadamu Sudah berapa banyak Yang mengenalkan kau dengan Yang mendekatkan Engkau denganku Dan berapa banyak Kau fasilitasi orang-orang Sekitaramu Untuk kenal aku Mau jawab apa Dan nanti ada satu ayat Yang sangat dahsyat Yang dengan memahami Ayat itu Dan turunannya Insya Allah Logika kita kuat Agama kita kuat Kalau ditanya Kenapa Allah Tuhan Kita bisa jawab Kenapa pilih Islam Kita bisa argumentasi Dan kalau ditanya Misalnya Kenapa Anda memutuskan Untuk beribadah Anda bisa jawab Begini Begini Bahkan dengan logika Yang sangat sederhana Ayat itu Akan kita bahas Di pertemuan Yang berikutnya Dalam kajian Aksol Di lain kesempatan Insya Allah Baik saya sangat yakin Tidak semua berasal Dari tempat yang dekat Jika ada tempat Yang mungkin dari sini Ada satu jam Dua jam Ditempuh Yang paling jauh Dari mana ini Wai kanan Wai kanan 200 kilo Masya Allah Wai kanan 200 kilo Wai kiri Dari mana Ya Tangerang Masya Allah Rio Mana lagi Metro Jawa Timur Jawa Timurnya pun disamping Masya Allah Ya semoga diberkahi oleh Allah Semoga setiap Langkah dan pijakannya Insya Allah Mendapatkan pahala Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kita Selesaikan kajian Malam hari ini Pertanyaan Dan tanya jawabnya Besok ya Di Masjid Villa Citra Dan itu sangat singkat Dan gak ada materi Jadi siapkan Kalau ingin bertanya Tuliskan saja Dan singkat Karena kan waktunya Masih waktu pekerjaan Supaya tidak mengganggu juga Saya juga harus ke bandara Jadi besok itu Setelah subuh Selesai kurang lebih Setengah lima Langsung tanya jawab Sampai setengah enam Setelah itu Yang mau berangkat pekerjaan Berangkat Yang mau kembali ke rumah Kembali ke rumah Ya Kemudian saya pun akan ke bandara Dan kembali ke Jakarta Ya Baik saya kira Itu untuk malam ini Subuh kita insya Allah Tanya jawab di Villa Citra Pertanyaan boleh disiapkan Jadi begitu selesai Solat subuh Saya tidak akan membuka Banyak mukaddimah Langsung menjawab Pertanyaan yang disampaikan saja Allahumma takabbal minna Bi kalimati La ilaha 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 Muhammad Rasulullah selamat menikmati saya sampaikan satu, insyaallah secara formal di Lampung ini dalam waktu dekat kita juga akan bangun sekolah untuk menyiapkan kadar-kadar Quranik, jadi sekolah itu kurikulumnya dari Quran dan Hadith yang dikombinasikan dengan Dignas dari mulai KB ke TK sampai ke atas yang kedua yang mau ikut daftar pesantren masih dibuka yang bertempat yang sedang kita bangun itu nanti penerimaannya pemulai, mulai belajarnya 2024, tapi seleksinya dari sekarang, dan nanti yang lulus akan belajar pendampingan dengan kami, cuma usianya adalah usia lulus SD nah bagi orang tua akan dibuka gelombang baru dan ini gratis untuk jadi ahli Quran, 10 ribu angkatan kedua angkatan pertama itu ada 14 ribu ada kelas profesi, nanti bukunya akan dibagikan gratis, launchingnya bulan Desember insyaallah berlangsung di Bandung itu saja yang bisa disampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh